Satuan narkoba Polresta Depok berhasil menyita 36 kg ganja kering senilai 68 juta rupiah dan 32 paket heroin seberat 7,5 gram. Petugas juga mengamankan 4 tersangka bandar narkoba dari tempat yang berbeda. Nurdinsah alias Tawa 29 tahun dibekuk 25 Februari berikut 34 kg ganja. Erick Irwanto 24 tahun diringkus Jumat siang 24 Februari dengan barang bukti 1 kg ganja. Tersangka lainnya Icang 25 tahun ditangkap Kamis 23 Februari dengan barang bukti 1 kg ganja. Terakhir Ranop Herianum 25 tahun dibekuk Rabu 22 Februari berikut 32 paket heroin senilai lebih dari 9 juta rupiah. Kapolres Depok, Kombes Mulia di Kaharmi mengatakan tersangka yang sudah merupakan target operasi adalah pemain lama yang kerap beroperasi di wilayah Depok, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Mereka dijerat dengan beberapa pasal tentang narkoba dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Depok, Angga Pak Lepi, Postkota TV melaporkan.